Seperti yang kita tahu ya, Bali saat ini adalah destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Bahkan gak jarang orang-orang asing pun lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia. Padahal Bali is Indonesia. Tapi kalian tahu gak? Masa lalu pulau ini gak seindah yang dipikirkan loh. Ya ini adalah bagian dari sejarah Bali yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang ya. Sebelum menjadi tempat healing seperti sekarang ini, Bali pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menegangkan pada masanya. Waktu itu kalau ke Bali bukannya healing tapi malah jadi killing. Waduh. Peristiwa-peristiwa apa saja kah itu? Ini adalah video trilogi bagian pertama Perang Puputan yang terjadi di Bali. Perang ini terjadi sekitar tahun 1846 sampai 1849. Antara kerajaan Buleleng di wilayah Bali bagian utara melawan Belanda. Yang saat itu sudah menguasai sebagian besar pulau-pulau di Nusantara. Bali ini adalah salah satu pulau yang belum ditaklukan oleh Belanda. Dan pada masa itu, Bali masih terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan yang independen. Kerajaan Buleleng ini adalah salah satu kerajaan terkuat yang menguasai wilayah Bali bagian utara beserta kawasan lautnya yang sering dilewati kapal-kapal Belanda. Tapi, kenapa Belanda sampai berperang melawan Bali? Simpelnya adalah karena hukum Tawan Karang. Hukum ini adalah hukum adat Bali yang dijalankan oleh seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Bali sejak zaman dahulu. Ya, bisa dibilang ini adalah hak istimewa dari Raja-Raja Bali. Tawan Karang ini membuat Belanda mengalami banyak sekali kerugian. Kenapa? Karena dalam Tawan Karang, apabila ada kapal yang karam di perairan Bali, maka akan menjadi hak milik kerajaan penguasa wilayah tersebut. Yaps, diklaim jadi hak milik alias dijarah. Jadi, kalau ada kapal karam, isimuatannya akan menjadi hak milik kerajaan yang nantinya akan dibagi-bagikan ke masyarakat pesisir setempat yang terdekat dengan lokasi karamnya kapal. Gak cuma kapal dan isimuatannya aja yang diklaim, tapi kru-kru kapalnya pun ikut diklaim, yang nantinya akan dijadikan tawanan lalu digantikan dengan uang tebusan dan diperbudak atau bahkan sampai dibunuh. Ini berlaku untuk semua jenis kapal dan dari manapun asalnya, ya termasuk kapal Belanda ini. Dan kapal-kapal dagang milik Belanda ini sudah beberapa kali mengalami karam di wilayah utara Bali. Otomatis ketika karam, itu akan langsung dijarah oleh masyarakat dan penguasa setempat, yaitu kerajaan Buleleng. Sebenarnya antara Belanda dan kerajaan-kerajaan di Bali, itu sebelumnya memiliki hubungan dagang yang cukup baik ya. Belanda melalui ejen-ejennya sering bertukar komoditas dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Salah satunya yaitu budak. Iya, budak manusia. Pada masa kerajaan ini, praktik perbudakan di Bali adalah suatu hal yang legal. Kerajaan-kerajaan di Bali pun sudah biasa menjual budak-budaknya ke orang Belanda atau bangsa asing lainnya. Dan komoditas utama yang paling terkenal dari Bali itu adalah budak. Ya, meskipun sebelumnya memiliki hubungan, tetapi tawan karam ini tetap berlaku bagi Belanda. Dan Belanda sudah pernah memerintahkan kerajaan-kerajaan di Bali untuk tidak menjarah kapal berbendera Belanda apabila karam di perairannya. Pernah pada tahun 1843, Belanda membuat perjanjian yang isinya melarang Raja-Raja Bali untuk melakukan hukum tawan karam. Namun perjanjian yang dibuat oleh Belanda yang semena-mena itu tidak pernah dihiraukan. Belanda sudah rugi banyak karena tawan karam yang dilakukan oleh kerajaan Buleleng. Akhirnya Belanda memutuskan untuk berperang melawan kerajaan Buleleng. Dengan menjadikan tawan karam sebagai justifikasi untuk berperang. Kerajaan Buleleng pun tidak tinggal diam karena sudah muak dengan kelakuan orang-orang Belanda yang arogan dan semena-mena ingin menghapuskan hukum adatnya. Selain itu juga, masyarakat Buleleng sudah mengetahui kalau Belanda ini memiliki ambisi untuk menjajah Pulau Bali. Akhirnya dikobarkanlah perang Kuputan. Perang sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Untuk mempertahankan tanah air, perang antara Belanda melawan kerajaan Buleleng ini bisa dibilang tidak seimbang. Ya kalian tahu sendirilah ya. Teknologi persenjataan dan armada perang milik Belanda ini jauh lebih unggul dibandingkan Bali yang masih dibilang tradisional. Dan Belanda juga memiliki superioritas di lautan. Sehingga kawasan-kawasan di pesisir itu dapat diblokade dengan mudah oleh Belanda. Tahun 1846, Belanda mulailah melakukan penyerangan dari pesisir dengan menembakkan meriam-meriamnya ke arah Puri atau istananya Kerajaan Buleleng. Serangan yang membabi buta ini mengakibatkan banyak warga sipil yang menjadi korban. Karena tahu kalau Belanda ini lebih unggul di medan terbuka dan dataran rendah, Patih Kerajaan Buleleng yaitu Igusti Ketucilantik memindahkan basis pertahanannya ke Jagaraga yang jauh dari pantai dan sulit dijangkau oleh Belanda. Daerah Jagaraga ini memiliki bentang alam yang cukup menyulitkan Belanda untuk masuk. Sehingga para pejuang pun dapat bertahan dan melakukan penyerangan dengan taktik supit urang. Ya, taktik supit urang ini pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman Dalam pertempuran di Ambarawa tahun 1945 Jauh sebelum Jenderal Sudirman ternyata ini sudah pernah dipakai oleh Patih Jelantik dan terbukti sukses untuk menahan Belanda. Serangan Belanda ke Jagaraga ini mengalami kegagalan berkali-kali meskipun banyak korban jiwa. Patih Jelantik selalu bisa mematahkan serangan Belanda. Apakah kemenangan ada di pihak Kerajaan Buleleng? Iya tentu, eh tapi belum selesai. Hingga akhirnya didatangkanlah Jenderal Andres Victor Michels ini. Sepak terjang Jenderal ini bisa dibilang gak main-main loh. Dia ini veteran dari pertempuran Waterloo tahun 1815. Pertempuran terakhirnya Napoleon Bonaparte, tahu. Mungkin nama Napoleon Bonaparte ini udah gak asing ya di telinga. Selain itu dia juga berkali-kali ikut menumpas perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Dia pernah menumpas perlawanan rakyat di Cirebon. Menumpas perlawanan rakyat di Jawa dalam perang di Ponegoro. Sampai ikut menumpas perlawanan Imam Bonjol. Gila kan? Pahlawan seperti di Ponegoro dan Imam Bonjol aja bisa sampai ditangkap oleh Jenderal Michels ini. Jelas orang ini bukan kaleng-kaleng. Dia selalu menggunakan taktik yang out of the box. Ya bisa dibilang juga ya licik. Pada saat datang ke Bali, dia mengirimkan mata-mata untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan benteng jaga raga. Selain itu juga dia menggunakan hoax untuk melemahkan semangat juang sekutu dan masyarakat Bali yang mendukung patih jelantik. Belanda menyebarkan berita ke seluruh Bali kalau patih jelantik sudah kalah dan Belanda sudah menguasai seluruh Bali. Jelas berita ini membuat masyarakat Bali menjadi pesimis untuk mendukung patih jelantik. Sedangkan pejuang-pejuang dari kerajaan lainnya mulai menghentikan bantuan ke jaga raga. Beberapa pejuang yang ada di luar jaga raga jadi pada ngedon. Karena mengira kalau patih jelantik sudah benar-benar dikalahkan. Setelah itu General Michels melakukan pengepungan ke jaga raga dan melakukan serangan dengan skala besar yang bertubi-tubi. Akibatnya jaga raga terkepung dari depan dan belakang tanpa bantuan, tanpa persiapan. Dan ya tentu aja kekuatannya gak seimbang untuk menghadapi pasukan General Michels. Mas, licik ya. Perlu kalian tahu juga ya, kalau pasukan yang dikirim Belanda itu tidak semuanya orang Belanda asli loh. Atau bangsa kulit putih. Banyak juga orang-orang dari koloni Belanda seperti dari Jawa, Madura, dan Lombok yang terlibat. Mereka ada di pihak Belanda. Jadi jangan heran kalau Belanda bisa menjajah Nusantara dengan mudah waktu itu. Karena pada abad ke-19, masyarakat kita masih terbagi dalam kerajaan-kerajaan dan belum terbentuk rasa nasionalisme sebagai satu bangsa untuk saling mendukung. Jangankan antar kerajaan yang beda pulau, di Bali sendiri ternyata kerajaan yang ada itu tidak semuanya mendukung perang jaga raga. Kerajaan Bangli misalnya, kerajaan ini justru sekongkol dengan Belanda. Apabila Buleleng kalah perang, maka Bangli akan mengambil alih wilayah Buleleng di daerah Gunung Batur. Hmm, Belanda ini memang jagonya memecah belah ya. Balik lagi ke perang, jaga raga yang sudah di kepung Belanda ini benar-benar dihabisi. Pertahanan yang tadinya kuat dan solid mendadak jadi gak ada apa-apanya karena taktiknya General Michel. Pasukannya Pati Jelantik pun tetap melawan dan gak sudi untuk tunduk dan menyerahkan tanah airnya ke Belanda. Karena perang yang gak seimbang ini, akibatnya banyak pejuang-pejuang Bali yang gugur di jaga raga. Pati Jelantik sendiri pun terluka berat gara-gara serangan Belanda ini. Tapi Pati Jelantik berhasil mundur dari jaga raga bersama pejuang lainnya ke arah Gunung Batur. Untuk melanjutkan gerilyanya, meskipun sudah mundur, Belanda tetap mengincar Pati Jelantik. Perjuangan mempertahankan pulau ini harus berakhir ketika Pati Jelantik terkepung oleh pasukan sekutu Belanda dari Lombok. Dalam keadaan luka berat dan dikejar-kejar, Pati Jelantik tetap tidak mau menyerah dan terus melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Dan hingga pada akhirnya, beliau gugur dalam perjalanan menuju Gunung Batur pada tanggal 16 April 1849. Setelah Igusti Ketut Jelantik meninggal, gak ada tokoh berpengaruh yang bisa meneruskan perjuangannya. Perang Pukutan pun berakhir. Sejak saat itulah kerajaan Buleleng dan wilayah Bali jatuh ke tangan Belanda. Pati Jelantik ini memiliki pendirian yang sangat teguh. Bahkan sebelum berperang kala itu, Pati Jelantik pernah merobek surat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di depan Raja Klungkung dan utusan Belanda yang membawa suratnya. Pati Jelantik pernah berkata, Apapun tidak akan terjadi, selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Inilah yang menyebabkan Belanda sangat mengincar Igusti Ketut Jelantik. Sekali lagi, General Michels ini membuktikan kepiawayannya dalam menghabisi perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pahlawan kita. Semua itu dia lakukan dengan waktu yang cukup singkat. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan sekarang Igusti Ketut Jelantik pun menjadi korban dari General yang satu ini. Kemenangan Belanda atas Buleleng ini tentu saja menyebabkan naiknya semangat dan ambisi pasukan Belanda untuk terus melakukan penaklukan selanjutnya. Masih pada tahun 1849, Kerajaan Kelungkung melakukan tawan karang ke kapal milik George Peacock King, seorang ejen Hindia Belanda yang ada di Lombok. Kapal milik Zipi King ini dijarah di daerah sekitaran Pura Gualawa. Karena beberapa kru-kru yang dari suku Sasak ini itu bikin masalah yang akhirnya dibunuhlah orang-orang Sasak ini. Belanda marah besar atas kejadian ini dan gak terima. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau ternyata Kerajaan Kelungkung ikut memberikan bantuan ke Patih Jelantik pada saat Perang Jagaraga. Karena moral pasukan Belanda yang masih tinggi dan General Michel masih di Bali, akhirnya diseranglah Kerajaan Kelungkung. Perang lagi, perang lagi. Ya, perang kali ini disebut Perang Pukutan Pusamba karena terjadi di daerah Pusamba, Kelungkung. Kerajaan Kelungkung juga salah satu kerajaan terkuat di Bali yang kekuasaannya meliputi Bali bagian Tenggara hingga pulau-pulau di Nusa Penida dan sekitarnya. Pada 24 Mei 1849, pasukan Belanda mulai menyerang dari pesisir lewat Padang Bay dan Goa Lawah. Seperti biasa, pasukan Belanda memang lebih unggul di kawasan pesisir dan dataran rendah. Sehingga pasukan Belanda dapat menguasai Puri Pusamba dengan cepat. Tapi gak disangka, ternyata Kerajaan Kelungkung sudah mempersiapkan strateginya dengan matang dan melakukan serangan balasan yang dipimpin oleh Ratu Kelungkung, Dewa Agung Istri Kanya. Keesokan harinya, pada dini hari, pejuang-pejuang dari Kelungkung menyergap perkemahan pasukan Belanda di Puri Kusamba. Karena tahu seluk-beluk daerahnya, pejuang-pejuang ini dapat mengalahkan pasukan Belanda hingga kocar kacir. Dan yang lebih plot twist lagi, General Michels gak berkutik tuh karena serangan mendadak ini. Pas keadaan lagi kacau-kacaunya, General Michels menembakkan suar ke atas yang bikin langit dini hari jadi terang. Karena suar ini juga posisi dia jadi ketahuan. Kerajaan Kelungkung ternyata punya senjata pusaka berupa Meriam, yang katanya bisa mengincar sasarannya sendiri. Wah curang nih, pas posisi General sudah ketahuan ditembaklah General Michels dengan Meriam pusaka ini, namanya I Selisik. Dan benar saja, tembakan dari Meriam pusaka ini mengenai General Michels di bagian kakinya hingga dia terpental. Kakinya hancur. Karena General Michels ini terluka parah dan pejuang-pejuang juga semakin bergelora, akhirnya pasukan Belanda mundur. Mereka pergi dari Kusamba, kalah telah. Korban yang jatuh akibat perang ini juga banyak, baik dari pihak Belanda maupun Kelungkung. Tapi tetap korban jiwa yang paling banyak itu dari pihak Kelungkung. General Michels sendiri pada akhirnya meninggal. Setelah beberapa jam terkena tembakan Meriam I Selisik. Kebayang gak, General yang tadinya selalu memenangkan perang, Windstrik beberapa kali di beberapa daerah di Nusantara, dapat dikalahkan dalam perang yang dipimpin oleh seorang wanita. Kalian yang di luar Bali mungkin merasa asing atau baru mendengar nama Dewa Agung Istrikanya. Tapi di Bali sendiri, nama Dewa Agung Istrikanya dalam Perang Puputan Kusamba ini begitu populer dan menjadi pahlawan kebanggaan bagi masyarakat Bali. Kematian General Michels ini adalah pukulan telak bagi Belanda. Pada saat itu juga seluruh kapal-kapal milik Belanda ditarik dari wilayah Kelungkung. Jenajah General Michels dibawa ke Batavia dua hari kemudian. Batu nisannya masih ada hingga saat ini. Bisa kalian lihat juga di Museum Taman Prasasti di Jakarta. Meskipun sudah kalah, Belanda tetap melakukan penyarangan kembali ke Pelungkung. Kali ini, pimpinannya digantikan oleh General Jan van Swieten. Kelak, van Swieten ini nantinya akan menjadi general juga dan terlibat dalam Perang Aceh. Tanggal 10 Juni 1849, Pasukan Kolonel van Swieten menyerang Kusamba lagi. Kali ini, pasukan Belanda berhasil menguasai Kusamba. Dan Belanda sudah berniat untuk berperang secara besar-besaran sampai ke Semarapura, ibu kotanya Kelungkung. Kerajaan Kelungkung juga sudah mempersiapkan pasukannya untuk mempertahankan Semarapura. Perang besar sudah di depan mata. Ketegangan yang terjadi di Kelungkung ini berhasil diredam oleh seorang saudagar yang bernama Mas Lange. Mas Lange ini salah satu orang berpengaruh di Bali pada masa itu. Dia adalah tokoh yang berhasil memajukan perdagangan di daerah Kuta. Jauh sebelum turis berdatangan ke Kuta, ternyata pada era 1840-an Bali sudah ramai oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Kalau diceritain, Mas Lange ini akan jadi satu video sendiri. Singkatnya, Mas Lange ini punya koneksi hubungan dagang yang luas, punya banyak kapal, memiliki hubungan baik dengan raja-raja di Bali. Dan juga dia ini sekaligus agent dari Hindia Belanda. Standar ganda, ya namanya juga pedagang, harus bisa mempertahankan usahanya bagaimanapun caranya. Karena kalau perang besar terjadi, perdagangan pun akan terkena dampak negatifnya. Fakta unik, tadi ingat kan dengan J.P. King, seorang agent Hindia Belanda, ternyata Mas Lange ini pernah berselisih dengan J.P. King. Mas Lange tadinya berkedudukan di Lombok, karena perselisihan itulah menyebabkan dia diusir dari Lombok dan akhirnya menetap di Bali. Oke, balik lagi ke topik. Mas Lange ini mengatakan ke Kolonel Van Swieten kalau di Kelungkung sudah berkumpul sekitar 33.000 pasukan gabungan yang terdiri dari kerajaan Tabanan, Badung, dan Gianyar yang siap membela Dewa Agung istrikanya. Dia pun memohon ke Kolonel Van Swieten untuk menghindari pertumpahan darah. Akhirnya, Kolonel Van Swieten pun mau bernegosiasi damai. Rencana untuk negosiasi berjalan alot, karena pada awalnya Kerajaan Klungkung tidak mau negosiasi damai dengan Belanda. Tapi akhirnya, semua pihak dapat berkumpul dalam satu meja untuk negosiasi damai pada tanggal 13 Juli 1849. Negosiasi itu dilakukan di rumah Mas Lange, di Kota. Hasil dari negosiasi itu adalah perjanjian damai antara Bali dengan Hindia Belanda yang menetapkan bahwa administrasi di kerajaan masing-masing seluruhnya akan diserahkan kepada Pangeran Bali. Dan Belanda tidak boleh menetapkan pejabat atau tentaranya di sana. Tetapi, Raja-Raja Bali harus tunduk mengakui wilayah dan kedaulatan pemerintah Hindia Belanda di Bali. Dengan adanya perjanjian yang dilakukan di rumah Mas Lange ini, maka berakhirlah Perang Kusamba. Mas Lange menjadi pismiker yang mampu menghentikan pertumpahan darah besar-besaran. Dia sangat berjasa bagi kedua belah pihak, baik Belanda maupun Bali. Sampai saat ini, nama Mas Lange dikenang dan diabadikan menjadi nama jalan di Kota, yaitu Jalan Tuan Lange. Dan di Jalan Tuan Lange pula terdapat makam Mas Lange. Kalau kalian penasaran, tempatnya itu dekat dengan Krishna oleh-oleh di Bypass Ngurah Rai, kalian bisa cek aja di Google Maps. Happy ending nggak? Nggak juga, karena perjanjian ini hanyalah perang yang tertunda. Bisa dibilang, perjanjian ini isinya merugikan Bali. Nantinya akan ada perang besar lagi yang lebih gila. Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe, like, dan komen ya, biar kita semangat bikin video keduanya. Sekian video tentang Perang Puputan Jagaraga dan Kusamba. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua ya. Matur suksme! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati